Pendekar pengejarnya Wajilip 4. Sebaliknya berada di dalam air Tio Siaulim Laksana Nagya bermain di tengah lautan, gerak badannya segesit ikan selicin belut, cukup berkelebat dan meliukan badan, tahu-tahu ia sudah mencengkeram pergelangan tangan Ittiamang serta menotok Hiat Sonia. Setelah tidak berkutik, lalu ia angkat badan orang serta dilemparkan ke pinggir danau, serunya tertawa, angheng, walau sekarang kah sedikit menderita, tentunya jauh lebih enak daripada kau menggila dan mampus jadinya, lalu ia putar badan dan selulup ke dalam air. Cepat sekali ia berenang menuju ke arah datangnya suara harpa. Kabut tebal mengembang di permukaan air, keadaan remang-remang, jauh di tengah danau sana berlabuh sebuah sampan kecil. Di atas sampan tunggal ini duduk bersilah seorang padri muda yang mengenakan jubah putih, jari-jarinya tengah memetik harpa, di tengah keremangan kabut tampak biji matanya laksana bintang kejora yang bersinar menyala, bibir merah gigi putih, raut mukanya lebih mirip dengan wajah perempuan cantik dibanding ketasaran muka seorang laki-laki, namun tindak tanduknya kelihatan lemah lembut, wajar dan gagah, sifat-sifatnya ini perempuan siapapun takkan bisa menandinginya. Seluruh badannya selintas pandang seperti amat bersih, tiada debu sedikitpun yang mengotori badannya, seolah-olah dia baru saja turun dari hayangan di tengah angkasa yang berawan. Chow Liu Hi yang memandangnya dua kali, segera ia berseru dengan tertawa sambil mengerut kening, kiranya dia, seharusnya aku sudah ingat sejak tadi. Kecuali dia, siapa pula yang mampu memetik suara harpa sebaik itu, celaka adalah aku yang hampir mati dari efek alunan suara harpanya tadi, ia menyelam maju dan baru melongokan kepalanya dari permukaan air setelah berada dekat di pinggir sampan, katanya, dalam hati Tai Su memangnya ada perasaan yang tidak bisa direlakan petikan harpa seketika kacau berantakan dan akhirnya berhenti. Padri itu agaknya kaget, namun sikapnya tetap tenang dan tenteram. Sekilas ia berpaling, segera unjuk senyum mekar, katanya, setiap kali Chow Heng bertemu dengan Pin Cheng, apakah badanmu harus selalu basah kuyuk seperti ini padri muda ini bukan lain adalah Biao Cheng Bu Hoa yang terkenal di seluruh kolong langit. Tempo hari waktu dia menikmati petikan harpanya di atas sampan di tengah lautan, kebetulan Chow Liuhi yang muncul dari dalam air serta mengejutkan hatinya juga. Cepat Tio Siol Lin melompat naik ke atas sampan, katanya melotot, siapa itu Chow Liuhi yang Bu Hoa tersenyum, ujarnya, kecuali Chow Heng, dalam kolong langit ini siapa yang mampu sampai sedemikian dekatnya di samping Pin Cheng. Siapa pula kecuali Chow Heng yang memahami makna alunan suara harpa, menaklukan sanubari orang, Tio Siol Lin tergelak-gelak, kecuali Chow Liuhi yang seluruh dunia. Siapa pula yang mampu mengejutkan kau dari dalam air? Bu Hoa, Bu Hoa, namamu memang Bu Hoa, tiada kembang, namun tak terhitung kembang-kembang suci yang terbenam dalam sanubarimu, di tengah gelak tawanya, cepat ia meraih ke muka menanggalkan kedok mukanya terus dilempar ke dalam air. Maka muncullah muka asli Chow Liuhi yang di tengah dan au di atas sampan di bawah penerangan bintang-bintang kecil di angkasa raya. Entah berapa banyak gadis yang tak bisa tidur bisa melihat rot wajahnya ini. Kata Bu Hoa, kedok muka yang sedemikian indah dan bagus kenapa Chow Heng buang ke dalam air? Kedok muka ini sudah konangan oleh tiga orang, kenapa harus kupakai lagi kero menyamar Chow Heng sungguh tiada bandingan di seluruh jagad? Se-umpama Pin Cheng tidak mengenali penyamaranmu, siapa pula yang punya ketajaman matu dapat mengenali samaran buk peduli bagaimana mereka membongkar kedok samaranku, yang terang muka asliku sudah mereka ketahui. Kalau samaran muka seseorang sampai dikenal oleh tiga orang, seumpama mukanya amat buruk pun lebih baik dia kembali kepada muka aslinya saja, entah siapa kedua tokoh yang lain itu tanya Bu Hoa. Orang pertama adalah membunuh orang tiada darah, setitik darah di ujung pedang, Bu Hoa sedikit mengerutkan kening. Mendadak harpa tujuh senar di pangkuannya ia buang ke dalam air juga. Harpamu paling tidak jauh lebih mahal daripada kedok mukaku tadi, kenapa pula kau membuangnya ke dalam air di sini kau menyinggung nama orang itu, berarti harpa itu sudah tersentuh oleh bawa nyirnya darah, selanjutnya pasti tidak akan bisa mengumandangkan suara suci dan bersih, lalu ia pun mencuci kedua tangannya di dalam air danau, dikeluarkannya secarik sapu tangan putih untuk menyeka kering tangannya. Kau kira air danau ini bersih? Bukan mustahil di dalamnya ada. Orang bisa membuat air kotor, sebaliknya air tidak akan mengotori manusia. Mengalir pergi, datang yang baru, selamanya tidak akan kotor, tak herankah suka menjadi huasio, Orang seperti kau kalau tidak mencukur gundul jadi orang beribadat, mungkin kau tidak akan bisa hidup di dalam dunia fana, Bu Hoa tertawa-tawar, tanyanya, memangnya siapakah orang kedua-orang kedua ini walau sudah tahu akan diriku, sebaliknya aku belum tahu siapa dia. Yang ku tahu bahwa ginkangnya amat tinggi, senjata rahasianya amat keji, malah dia pun mahir menggunakan jinsut-jinsut bergetar badan Bu Hoa. Kau paling paham akan segala sumber, tahukah kau apa ajaran jinsut pernah masuk ke Tionggoan Bu Hoa berpikir sesaat lamanya, katanya kalem, aliran jinsut asal mulanya diajarkan dari Iho, Arab, seumpama di daratan Tengnisana sendiri ilmu ini termasuk kepandaian misterius yang amat disegani. Tapi menurut pandangan Pin Cheng, kemampuan dan kesaktianmu bukan saja punya taraf yang sejajar dan setanding, malah mungkin ada sedikit melampauinya. Kau mengagulkan aku, apa kau ingin supaya kelak bila bermain catur aku sengaja mengalah kepadamu ilmu silat di Tengni sebetulnya bersumber dari bangsa kita di jaman dinasti Tong dulu, cuma mereka sedikit menambahi bumbu dan dirubah serta direvisi dan terciptalah aliran lain yang tersendiri. Kaum persilatan di Tengni sekarang yang paling terkenal adalah Liu Sengjiu, itu Liu dan lain-lainnya. Aliran perguruan kebanyakan mereka mengutamakan ketenangan mengatasi gerakan, bergerak belakangan mengatasi yang duluan, bukankah mirip dan serasi dengan ajaran lewekang murni dari aliran bangsa kita? Tentang permainan ilmu pedang mereka yang ganas dan keji, gampang dan murni, bukankah sesumber dengan ilmu golok yang berkembang paling jaya dan lama pada dinasti Tong dulu memang kau paham segala sumber ilmu, namun jinsut itu, jinsut ilmu sihir, nama ini kedengarannya memang amat aneh dan mengandung arti yang amat dalam, namun sebetulnya tidak lepas dari ginkang, engi, obat dius dan ilmu rias diri yang dikombinasikan menjadi satu, cuma sejak dilahirkan pembawaan mereka suka meniru, mempunyai dasar semangat aneh yang lain dari yang lain. Setelah berhasil mempelajari ilmu dari bangsa kita, bukan saja bisa meresapinya dan menyedot intis harinya, malah bisa pula memecah, menganalisa dan memperluas ajaran itu seolah-olah menjadi dongeng aneh dan menakjubkan, aku hanya bertanya, setelah mengalami godokan dan gemblengan dalam proses perubahan ilmu yang mereka miliki serta akhirnya menjadi ilmu yang dinamakan jinsut itu, apakah ilmu itu pernah masuk ke dalam tanah air kita? Adakah orang yang berhasil mempelajarinya kabarnya 20 tahun yang lalu pernah datang seorang bangsa Arab ahli sihir yang mendarat dan akhirnya dia menetap di daerah Binglam selama 3 tahun? Kaum bulim di daratan besar bila ada yang pandai menggunakan jinsut ku kira pasti hasil ajaran dari orang Arab itu. Selama 3 tahun dia menetap di sana, dan yang pasti bahwa dia adalah seorang tokoh silat kenamaan di daerah Binglam sana. Binglam coh liuhi yang mengerutkan kening. Apakah keturunan Tan dan Ren, dua aliran bulim terbesar di sana cuaca malam seindah ini, kau malah mengajak aku membicarakan soal duniawi, memangnya tidak menyianyakan pemandangan seindah gambar lukisan di malam ini memangnya aku ini orang kasar dari dusun, apalagi pada saat sekarang, kecuali persoalan-persoalan duniawi ini, segala macam urusan lain tiada yang menarik perhatianku, mendadak ia berdiri, katanya sambil tertawa besar, kalau kau hendak berkhutbah atau mencatur, setelah persoalanku beres, tentu akan ku cari kau, dan lagi aku berjanji badanku tentu akan kering dan bersih, baik, janji mencatur ini jangan sekali-kali kau lupakan, loh kepala coh liuhi yang menongol keluar dari permukaan air, serunya keras. Siapabila melupakan janji dengan Bu Hoa, tentu orang itu orang linglung, Bu Hoa mengantar badan orang yang berlalu pergi segesit ikan, katanya sambil tersenyum, dapat berkenalan dengan orang seperti dia, peduli teman atau musuh, bu lehlah terhitung suatu kejadian yang mengembirakan, coh liuhi yang kembali ke daratan, ia jinjing badan Etiam Ang dan mencari sepucuk pohon tinggi besar, dicarinya dahan-dahan pohon yang rimbon dedaunannya, di sana ia baringkan badan. Orang, lalu melompat turun, serunya sambil mengulap tangan, biar sekarang kita berpisah, setengah jam lagi kau akan siuman sendiri. Aku tahu kau pasti tidak suka aku melihat keadaanmu yang serbarunya bila kau siuman nanti, langsung ia berlari-lari masuk ke kota, sepanjang jalan pulang pergi ia putar otak, terasa sampai detik ini persoalan ini masih acak-acakan, sedikit pun tak berhasil ia rabah sumber persoalannya. Dia berkeputusan untuk sementar tidak usah susah-susah putar otak memikirkan persoalan ini, biarlah otaknya istirahat saja beberapa waktu. Otak manusia memang aneh, kalau lama tidak dipakai pun bisa keratan, sering dipakai dan melelahkan dia pun bisa menjadi lindu dan kejang. Waktu ia tiba di kota, Seng Surya sudah keluar dari peraduannya. Pagi sudah menjelang, di jalan sudah kelihatan beberapa orang berlalu-lalang. Baju coh liuhi yang sudah kering, ia memelok dua kali berputar dua kali, tahu-tahu ia kembali ke KWI Gito. Mayat Song Kang tak kelihatan. Sim Sankoh dan murid-murid Tian Sing Pang sudah tidak kelihatan sama sekali. Beberapa laki-laki berseragam hitam sedang membersih keadaan yang morat marit. Melihat coh liuhi yang beramai-ramai mereka membentak, sekarang perjudian belum dibuka, datanglah nanti malam, kenapa terburu-buru coh liuhi yang tertawa, ujarnya, aku hendak mencari Leng Chiu Hun, kau terhitung barang apa, dan perat laki-laki itu. Berani kau langsung memanggil nama Kong Chiu kami, memang aku ini bukan barang apa-apa, namun tak lain adalah saudara kenalan Leng Chiu Hun, beberapa laki-laki itu saling pandang, serempak mereka melempar sapu terus berlari masuk ke dalam. Tak lama kemudian, dengan langkah malas Leng Chiu Hun berjalan keluar, air mukanya tampak lesu seperti kurang tidur, namun kedua biji matanya berkilat terbang, dari atas ke bawah dia amat-amati coh liuhi yang, tanyanya dingin, siapa tuan ini? Seingatku belum pernah aku punya saudara kenalan seperti kau ini, coh liuhi yang sengaja celingukan ke sekelilingnya, lalu katanya merendahkan suara, aku inilah Tio Xiao Lim. Demi mengelab dobi metu kuping orang, sengaja aku menyamar seperti ini, sekilas Leng Chiu Hun melengat, cepat sekali ia sudah menarik tangannya sambil tertawa besar, serunya, kiranya kau Tio Jiko, aku memang pantas mampus. Sudah sekian lamanya tak bertemu, sampai saudara sendiri pun sudah kulupakan, coh liuhi yang tertawa geli, ia diam saja dirinya ditarik masuk ke dalam sebuah kamar tidur yang dipajang amat indah, kelihatan kepala seorang perempuan dengan rambutnya yang awut-awutan, sebuah tusuk konde menggeletak di pinggir bantal. Tiba-tiba Leng Chiu Hun menyingkap kemul, katanya dingin, tugasmu sudah selesai, kenapa belum pergi juga tersipu-sipu perempuan itu merangkak bangun dan cepat-cepat mengenakan pakaiannya terus berlari keluar dengan langkah sempoyongan. Baru sekarang Leng Chiu Hun duduk sambil menatap coh liuhi yang, katanya, tak nyana ilmu ria saudara ternyata begini lihai. Setelah mengubah samaranmu sekarang, tentunya tidak sewajar dan leluasa seperti semula. Kalau saudara menyamar lebih jelek sedikit, tentunya sukar kunangan. Caramu ini, raut mukamu sedikit banyak tentu akan menimbulkan perhatian orang, coh liuhi yang mengelus sidung, katanya, apaleng heng ada melihat sesuatu keganjilan atas samaran ku hampir saja pecah perut coh liuhi yang saking menahan geli, namun lahirnya tetap tenang-tenang saja, ujarnya, menyamar di waktu malam gelap, bentuknya kurang sempurna, namun ya apa jadinya lah kembali Leng Chiu Hun meliriknya dua kali, katanya, sebetulnya sih cukup baik, asal hidungmu sedikit rendah, matamu disipitkan, tentu lebih sempurna, ya, ya, lain kali tentu akan kurubah, sahut coh liuhi yang menahan geli. Sambil celingukan, katanya tiba-tiba, di mana Sim San Koh aku tidak suka meniru Kero Saudara, tentunya sudah ku lepas dia pulang. Walau Tian Sing Pang tiada punya tokoh-tokoh yang menonjol, jelek-jelek merupakan sindikat yang kenamaan juga, tentunya aku tidak suka mengikat pertikaian-pertikaian terlalu mendalam dengan mereka, memang betul demikian, entah saudara sudah mengutus anak buah untuk memperhatikan gerak-gerak, dari kaum persilatan di kota Kilam ini, aku sudah suruh orang mencari dengan seksama. Gou Kui bahwasannya tidak berada di dalam kota, kecuali itu memang ada beberapa tokoh yang cukup terkenal, namun mereka tiada sangkut prautnya dengan urusan kita ini, siapakah orang itu dendanan orang itu aneh dan lucu, pedangnya sempit panjang, bukan lain adalah tokoh dari Helem Kiampai, dilihat dari tindak tanduknya dia orang kosan, ku kira kalau bukan Leng Chiu Chu pasti Teng Ing Chiu, Teng Ing Chiu, seru coh liuh yang berjingkrak bangun. Di mana dia sekarang? Kenapa saudara begini? Tegang tanya Leng Chiu Hun heran. Jangan tanya dulu, lekas katakan di mana dia sekarang, kalau terlambat mungkin sudah kaset, dia tidak menginap di biara atau di dalam kuil, namun bermalam di inting lei di selatan kota. Untuk apa saudara begini kesus untuk menemui dia belum habis kata-katanya, coh liuhi yang sudah berlari keluar, gumamnya, semoga kedatanganku belum terlambat. Semoga dia tidak menjadi korban yang ketiga lantaran surat itu, areal bangunan inting lei ini amat luas, tidak sedikit tamu-tamu luar kota yang menginap di dalam hotel ini, namun orang beribadah hanya thinking to satu-satunya seorang diri menempati sebuah kamar di pekarangan samping yang kecil, menghadap ke arah matahari terbit. Cuma saat mana orangnya sedang keluar. Bagi seorang ahli seperti coh liuh yang, setelah dia mencari tahu letak kamarnya, dengan cepat ia sudah berada di pekarangan kecil itu, menggunakan sebatang kawat baja dengan mudah ia membuka gembok dan masuk ke dalam kamar. Nama besar Feng Ying Chu memang amat disegani, semua barang atau perbekalan yang dia bawa tidak banyak, cuma sebuah buntalan kain kuning. Dalam buntalan terdapat beberapa setel pakaian, dua pe asang kas kaki panjang dan segulung buku dan kertas tulisan. Buku ini ia buntal di dalam lempitan pakaian dalamnya, diikat pula dengan benang sutra. Kelihatannya Feng Ying Chu amat memandangnya sangat berharga. Coh liuh yang berpikir, surat misterius itu bukan mustahil disimpan di dalam buku ini. Coh liuh yang insyaf bahwa surat itu menyangkut peristiwa ini, dan penting serta besar artinya bagi dirinya untuk mencari sumber penyelidikan. Bukan mustahil merupakan kunci penjelasan rahasia peristiwa ini, kalau tidak, tidak mungkin beberapa jiwa berkorban secara konyol antaran surat itu. Hati-hati Coh liuh yang membuka ikatan benang sutra itu. Benar juga, di antara lembaran buku-buku itu melayang jatuh selembar sampul surat. Betapa girang hatinya. Cepat ia jemput surat itu, di atas secari kertas merah jambon tertulis dua baris kata-kata yang bergaya indah dan berseni, kelihatannya buah tangan seorang perempuan. Kertas surat itu sudah terlempit, membekas garis-garis luntur sehingga menjadi kucel, terang sudah dibaca dan dilempit entah berapa kali, namun tetap dipelihara dan disimpan dengan baik. Dari sini dapatlah disimpulkan bahwa penerima surat ini memandangnya amat berharga. Isi surat itu rada mengambang dan pakai sindiran lagi, jelas penulisnya mengharap penerima surat ini putuskan saja hubungan asmara, jangan selalu pikir dan mengenang dirinya. Kalau dikatakan secara terang atau cekak aus, artinya adalah, aku tidak suka kepadamu, maka jangan kau terlalu tergila-gila kepadaku, sudah tentu surat ini ditujukan kepada Teng In Chu, surat itu tertanda liong syok dua huruf kecil, tentunya nama kecil perempuan itu. Diam-diam Chou Liu Yang menarik nafas, batinnya, naga-naganya sebelum menjadi orang beribadat Teng In Chu pernah mengalami patah hati. Bukan mustahil lantaran kejadian itu dia mengorbankan masa depannya dan menyucikan diri mengabdi kepada ajaran Teng. Sampai sekarang dia masih bawa surat cinta ini, kiranya dia pun seorang romantis, tanpa sengaja ia mencuri lihat rahasia pribadi orang lain, dalam hati ia amat menyesal, akhirnya ia toh tidak menemukan surat misterius itu, mau tak mau hatinya merasa kecewa pula. Buntalan kain kuning kembali pada posisi dan bentuknya semula, siapapun takkan bisa membedakan bahwa buntalan ini barusan pernah disentuh orang. Waktu beranjak di jalan raya, Chou Liu Yang menggumam sendiri, kemana kah Tian In Chu? Dari tempat jauh dia meluruk kemari, tentunya hendak menyelidiki jejak suhengnya Ling Chiu Chu. Kalau toh sudah berada di kilam, bukan mustahil dia akan mencari kabar ke Chiu Soabun, karena pikirannya ini, segera ia menyetop sebuah kereta besar, terus dibedal menuju ke KW Igi Tong. Dilihatnya Leng Chiu Hun sedang berdiri di ambang pintu sambil menggendong tangan, agaknya barusan mengantar seorang tamu. Begitu melihat Chou Liu Yang, ia tertawa. Katanya, kau masih terlambat juga, Lekas Chou Liu Yang bertanya, barusan apakah Tian In Chu kemari ya, kau mencari dia, sebaliknya dia mencari aku. Anehnya, pihak Helem Kiam Pei pun kehilangan seseorang. Anehnya lagi dia tidak mencari tahu kepada orang lain, justru mencariku. Helem dan Kilam berjarak ribuan li, pihak Helem Pei kehilangan orang, bagaimana mungkin Chiu Soabun bisa tahu jejaknya tahu kah kau, setelah meninggalkan tempat ini dia hendak kemana pulang kerinting lo. Aku sudah berjanji lewat lohor aku akan balas berkunjung ke sana belum merang habis bicara, bayangan Chou Liu Yang sudah tak kelihatan. Kali ini ia sudah tahu jalannya, langsung ia memburu ke pekarangan kecil itu. Jendela kamar itu sudah terbuka, seorang tosu tinggi kurus yang menggelung tinggi rambut kepalanya sedang duduk di sisi jendela menuang air dan Entah apa yang sedang dipikirkan, dari poci yang tertuang miring, sedikit pun tidak kelihatan air teh mengalir keluar, namun orang agaknya tidak sadar, tangannya masih menjinjing poci teh itu. Chiu Liu Yang merasa lega, gumamnya pula, syukur aku tidak terlambat. Kali ini betapapun tidak akan kubiarkan orang lain membunuhnya lebih dulu sebelum aku bertindak segera. Ia merangkap tangan bersoja ke dalam kamar, serunya, apakah Tian Ing To Tiang yang berada di dalam rumah begitu asyik? Tian Ing Chu memeras otak, sehingga seruan yang demikian keras pun tidak mengagetkan dirinya. Chou Liu Yang geli, batinnya, tosu romantis ini mungkin sedang mengenang perempuan bernama Ling Slok itu, dengan langkah lebar ia mendekati jendela, katanya pula, kedatangan Chai He ini demi Su Heng, sampai di sini baru didapati bahwa poci itu sudah kosong, air teh sudah mengalir habis membasai selebar permukaan meja, malah membasai pakaiannya pula. Cepat sekali otak Chou Liu Yang bekerja. Dengan lirih ia tepuk punda orang, tak nyana dengan badan kaku orang roboh menggelundung ke lantai. Setelah rebah di lantai, kaki tangannya tetap bergaya seperti duduknya tadi, dengkul tertekuk tangan masih menjenjing poci teh itu. Keruan bukan kepala terkejutnya Chou Liu Yang. Lekas ia melompat masuk, kaki tangan Tian Ing Chu ternyata sudah kaku dingin, napasnya sudah berhenti, dadanya berlepotan darah, ternyata setelah tertotok jalan darahnya, lalu tertusuk mati oleh sebatang pedang di dadanya. Ahli pedang yang kenamaan dari HLMP ini ternyata terbunuh secara menggelap dan tanpa disadari oleh seng korban sendiri. Pembunuh itu menghunjamkan pedangnya dari dada tembus ke punggung, namun poci teh di tangannya toh tidak terlepas jatuh. Betapa takkan mengejutkan kepandaian si pembunuh itu. Betapa hati Chou Liu Yang takkan mencelos. Dengan cermat ia periksa keadaan sekeliling kamar, namun tiada tanda mencurigakan yang dia temukan, terang kepandaian pembunuh itu amat tinggi. Sambil mengawasi jenazah Tian Ing Chu, Chou Liu Yang berdoa dalam hati, meski bukan aku yang membunuhmu, tapi kau mati lantaran aku. Kalau orang itu tidak tahu aku hendak mencarimu, belum tentu dia membunuhmu. Sayang sekali di waktu hidupmu kau sendiri memegang kunci rahasia yang menyangkut persoalan ini, kau sendiri tidak tahu menahu, sampai sekarang Chou Yew Chin, Sebun Jian, Leng Chiu Chu, Cabok Hab berempat mempunyai titik persamaan, yaitu mereka berempat pasti pernah menerima sepucuk surat dan surat itu pasti ditulis oleh satu orang, Sumber penyelidikan inilah satu-satunya yang dikejar dan ingin diketahui oleh Chou Liu Yang. Untuk membongkar rahasia ini, dia harus tahu siapakah penulis surat itu. Apa pula yang tertulis dalam surat itu? Tepat tengah hari, cahaya matahari nantrik menyinari jalan raya yang berlandaskan papan batu hijau itu sampai mengkilap. Beranjak di jalan berbatu licin ini, walau air muka Chou Liu Yang tidak mengunjuk perasaan hatinya, namun hati kecilnya teramat kecewa hampir putus asa. Surat-surat yang pernah diterima Chou Yew Chin, Sebun Jian, dan Leng Chiu Chu boleh dikata sudah hilang. Seng Kang, N.I.O. Xiong dan Tian Ying Chu yang punya hubungan erat dengan persoalan ini pun, terbunuh untuk menutup mulutnya, yang ketinggalan hanyalah pihak Cabok Hab, mungkin dari sana masih ada sumber penyelidikan yang dapat ditemukan. Tapi waktu Cabok Hab keluar pintu, apakah dia meninggalkan surat itu? Seumpama dia meninggalkan surat itu, kepada siapa dia serahkan surat itu? Seumpama Chou Liu Yang sudah tahu siapa orang itu, memangnya dia bisa menemukan jejak orang itu yang berada di tengah gulun pasir yang tak terjelajah oleh manusia. Chou Liu Yang menarik nafas. Ia belok ke jalan samping di mana ia memasuki sebuah warung arak dan makan minum sepuasnya. Kalau perut laki-laki sudah dijejal, sesak dengan makanan enak yang memenuhi seleranya, pikirannya pun menjadi terang dan jernih. Dari jendela yang terpentang lebar, Iseng-Iseng Chou Liu Yang longo keluar dengan sorot pandangan tertarik mengawasi orang-orang yang berlalu lalang di jalanan. Mendadak dilihatnya beberapa orang laki-laki sedang menuntun kuda mengiringi seorang gadis berpakaian jubah umu. Mereka membelok ke arah sini dari jalan raya besar sana. Beberapa laki-laki itu sudah tentu takkan menarik perhatian Chou Liu Yang, namun gadis yang berdandan sebagainya muda itulah yang membuat matanya bersinar terang. Dia bukan lain adalah Sim San Koh. Tampak muka bundar kluacinya itu bersungut-sungut. Sambil mengerut alis, mimik mukanya seakan-akan uring-uringan dan selalu hendak mencari gara-gara kepada orang lain, namun para laki-laki itu pun acuh tak acuh dan berjalan goyang gontai tak bersemangat. Tian Xing Pang yang biasanya malang melintang dan ditakuti di daerah Hoan Lem ini ternyata begini mengenaskan, sampai diusir orang dari kota Kilam, betul-betul suatu kejadian yang amat memalukan dan merupakan hinaan. Waktu tiba di bawah pohon gundul di ujung jalan sana, mereka berhenti. Agaknya sedang merundingkan sesuatu. Laki-laki itu sama naik ke atas kuda, teus dicemplak ke arah timur keluar kota, sementara seorang diri Sim Sankoh melanjutkan perjalanan ke arah barat, arah yang berlawanan. Tergerak hati Chow Liu yang terpikir sesuatu olehnya. Lekas ia lemparkan sekeping uang di atas meja sebagai pembayaran makan minumnya. Dengan tergesa-gesa ia mengejar ke arah barat pula, maka dilihatnya potongan badan yang langsing, montok dan menggiurkan itu sedang berlenggang di depan sana. Dari kejauhan Chow Liu yang terus menguntip di belakangnya. Dengan puas ia menikmati gaya sang gadis cantik yang berlenggang menggoyangkan pinggul, siapapun yang melihatnya dengan nyata pasti jantungnya berdebar keras. Demikianlah, rasa kecewa dan putus asa Chow Liu yang tadi sudah terlupakan sama sekali. Agaknya Sim Sankoh tidak menyadari dan tidak tahu bila dirinya dikuntip orang. Seumpama dia melihat Chow Liu yang, dia pun tidak akan mengenalnya, karena Chow Liu yang sekarang bukan lagi Tio Siaw Lim dalam penyamarannya tadi. Saban-saban Sim Sankoh berhenti menanyakan sesuatu kepada orang-orang di pinggir jalan atau kepada pemilik toko dan penarik kereta, entah apa yang sedang dicarinya. Tujuannya keluar kota, jalan yang dilaluinya pun semakin sempit, penuh semak tak belukar dan jorok. Akhirnya dia menuju ke pojokan kota, di mana merupakan tempat tinggal rakyat tingkat rendah yang miskin. Sudah tentu Chow Liu yang teramat heran, sungguh ia tidak habis mengerti, siapakah sebetulnya yang sedang dia cari. Orang seperti Sim Sankoh berada di daerah seperti itu, sudah tentu kedatangannya menjadi perhatian orang banyak, ada beberapa bajingan gelandangan malah saling tuding dan bersuit menggoda, agaknya mereka sedang berdebat menilai segala. Tapi Sim Sankoh tidak memperdulikan tingkah laku orang lain, seolah-olah acuh tak acuh dan tak mendengar rocehan kotor mereka. Kalau orang mengawasi dirinya, dia pun balas melotot kepadanya, malah sering dia bertanya kesana kesini pula. Orang yang dia cari dan ditanyakan alamatnya itu agaknya sudah lama menetap di daerah ini, tidak sedikit yang menuding suatu arah sambil menjelaskan. Tempat yang ditunjuk ternyata adalah sebuah bukit kecil. Di atas bukit kecil ini dibangun dua deret rumah gubuk, keduanya dibangun dari papan-papan yang bersambung satu sama lainnya, bentuknya tidak genah dan miring serta root, terang di sini merupakan daerah miskin yang dihuni oleh para gelandangan di pinggir kota kilam. Semakin heran dan tak mengerti Chowliuh yang dibuatnya. Di tempat seperti ini, adakah seseorang yang bisa dia temukan setelah tiba di bawah bukit? Kembali Sim San Koh bertanya kepada seorang perempuan yang berperut besar. Kali ini lapat-lapat Chowliuh yang ada mendengar ia bertanya demikian, San Hak Boh apakah tinggal di atas sana? Yaitu Syul Chai tukang gambar itulah nyonya berperut besar itu menggeleng-gelengkan kepala, sebagai jawaban bahwa ia tidak tahu. Namun seorang anak tanggung di sampingnya segera berteriak, San Syul Chai yang dikatakannya itu bukan lain adalah San Lotau itulah, baru sekarang nyonya itu tertawa, katanya, Oh, jadi kau hendak mencari San Lotau? Dia tinggal di rumah ketujuh di atas sana, di muka rumahnya ada tergantung kerai berbentuk patkwa, gampang sekali ditemukan, orang macam apapula San Syul Chai itu? Kenapa Sim San Koh harus menemukan dia? Mungkinkah ada tokoh-tokoh lihai yang menyembunyikan diri di daerah miskin di pinggir kota kilam ini? Choh Liud yang berputar ke samping rumah nomor tujuh yang dimaksud. Dari sebuah lubang jendela kecil yang terletak di samping rumah, ia melongo ke dalam. Tampak seorang kakek ubanan yang berbadan bungkuk sedang duduk di pinggir meja rot. Penerangan di dalam gubuk itu remang-remang, namun kentara jelas si orang tua ini hidup dalam kemelaratan, seolah dia sudah tidak menaruh minat akan kehidupan manusia umumnya. Dengan tenang ia duduk di tempatnya, seolah-olah sedang menunggu waktu menjelang ajalnya saja. Kakek tua laksana sebatang lilin di tengah hamparan hujan badai ini, memangnya kenapa bisa menimbulkan perhatian Sim Sankoh? Sungguh Choh Liuh yang tidak habis mengerti. Waktu ia terheran-heran itulah Sim Sankoh sudah menyingkap kerai melangkah masuk. Sekilas ia menjelajahkan pandangannya, lalu mengerut kening, katanya, apakah kau ini San Hak Boh? San Siu Chai rumen muka si kakek tetap kaku tidak menunjukkan perubahan rasa hatinya, katanya kaku, iya, aku memang San Hak Boh, tanya nasib dua tel, soal jiwa satu tel, semakin dalam kerut alis Sim Sankoh, katanya, yang kucari adalah guru gambar Sun Siu Chai, bukan ahli nujum, San Hak Boh menyahut tawar, aku inilah guru lukis San Siu Chai, namun sejak 20 tahun yang lalu aku sudah mengalihkan objekku. Kalau nona hendak bergambar, tentunya sudah terlambat 20 tahun, baru sekarang kerut alis Sim Sankoh menjadi longgar, katanya, ganti objek atau tidak bukan soal, asal kau betul adalah guru gambar 20 tahun yang lalu, memang kaulah yang kucari-cari, sembari bicara, dari dalam lengan bajunya ia mengeluarkan gulungan sebuah lukisan, terus dibeber di atas meja di depan San Hak Boh. Dengan tajam ia menatap San Hak Boh, katanya dengan nada berat, ku tanya kau, apakah gambar lukisan ini hasil karyamu? Siapa pula orang yang kau gambar ini ingin coh liuh yang ikut melihat gambar lukisan itu, sayang penerangan di dalam rumah rada gelap, bayangan Sim Sankoh justru menghalangi gambar lukisan itu, maka nihilah niat hatinya. Yang dapat dilihat adalah selebar muka San Hak Boh yang tetap pucat kosong, sedikitpun ia tidak menunjukkan mimik mukanya, seperti tidak berperasaan sama sekali. Seumpama seorang pikun, seolah-olah tinggal raga kasarnya itulah yang masih bertahan tanpa sukma dan jiwa. Hak kekatnya sorot matanya tak pernah mimik mandang ke arah gambar lukisan itu. Dengan hambar dan pandangan kosong ia menatap lurus ke depan. Dari pandangan hambar dan kosong itu, sepatah demi sepatah ia berkata, aku tidak tahu siapa yang menggambar lukisan ini, dari mana pula aku bisa tahu siapa yang digambar di dalam lukisan itu, sekali berdiri Sim Sankoh menjinjing baju di depan dadanya, katanya gusar, kenapa kau tidak tahu? Di atas gambar ini terang ada tanda tangan namamu, lepaskan tanganmu, memangnya matamu picak, tidak melihat kalau aku ini seorang buta? Seperti mukanya mendadak ditampar orang, leka Sim Sankoh melepaskan tangannya, teriaknya, kau, jadi apapun kau tidak bisa melihatnya lagi kalau mataku masih bisa melihat, memangnya kenapa aku harus menyimpan alat lukisanku? Menggambar adalah jiwaku, sudah lama aku kehilangan jiwa, yang duduk di sini bukan lain adalah seonggok mayat belaka. Lama sekali Sim Sankoh menjubek di tempatnya, pelan-pelan ia menggulung pula gambar lukisan itu. Namun baru setengah saja, tiba-tiba ia meletakkan kembali lukisan itu di atas meja, katanya keras, walau kau tidak bisa melihat lukisan gambar ini, tapi mungkin kau masih ingat kepadanya. Dia seorang perempuan cantik, masihkah kau ingat kapan kau pernah melukis seorang perempuan cantik sekarang? Walau aku ini seorang tua renta yang miskin dan picak, tapi 20 tahun yang lalu, aku San Hakbo adalah tokoh yang kenamaan, rona wajahnya nan hambar kosong itu secara aneh memancarkan cahaya cemerlang yang sekejap saja, cahaya yang bangga seolah-olah menghidupkan kembali jiwa dan sukmanya. Katanya lebih lanjut, 20 tahun yang lalu, orang sering membandingkan aku sebagai cokat hin, seperti Gou 7, entah putri-putri bangsawan dari kalangan apapun dalam dunia, sama berebut minta aku menggambarkan lukisan mereka. Entah berapa banyak perempuan-perempuan cantik yang pernah kulukiskan, tapi yang satu ini jauh berlainan, kau harus percaya kepadaku. Walau berapa banyak perempuan jelita yang pernah kau lukis, melulu dia inilah pasti tidak akan pernah kau lupakan. Peduli siapapun, bila pernah melihat rotu wajahnya, selama hidupnya tentu tidak akan melupakannya, Sandhak Boh menekpekur sebentar, mendadak ia bertanya, gambar lukisan yang kau maksud, apakah lebar dua kaki panjang tiga kaki? Apa orang yang kulukis itu mengenakan pakaian hijau dengan peripit biru, di bawah kakinya mendekam seekor kucing hitam, entah kenapa nada suaranya semakin gemetar dan akhirnya tak kuasa meneruskan kata-katanya. Sebaliknya Sim Sankoh berjingkrak senang, katanya, tidak salah, memang gambar itulah. Aku tahu kau pasti tidak akan melupakannya, tentunya kau pun ingat siapakah perempuan cantik yang kau lukis ini kini sekujur badan Sandhak Boh yang gemetar, rona wajahnya yang hambar dan kosong kelihatan amat takut dan juri, katanya dengan suara serat, jadi dia yang kau tanyakan, dia yang kau tanyakan, aku, aku tidak ingat siapa dia, aku tidak pernah mengenalnya, kedua tangannya berpegangan di tepi meja, meja sampai berkeriut keras ikut gemetar. Dengan sempoyongan ia coba berdiri di atas kakinya, lalu dengan terhuyung-huyung hendak lari keluar pintu. Cepat Sim Sankoh menariknya, lalu menekannya duduk kembali di kursinya semula, katanya bengis, kau pernah melihatnya, bukan? Kau pun masih mengingatnya, bukan Nona, ku mohon kau lepaskan aku saja. Seorang tua miskin yang tidak berguna seperti aku ini, di sini aku menunggu ajal dengan tenang, kenapa kau harus memaksaku? Seret, Sim Sankoh mencabut badai serta mengancam tenggorokannya, ancamnya bengis, tidak kau kaptakan, biar ku bunuh kau bergetar sekujur badan San Hak Boh, akhirnya ia berteriak keras, baik, akan ku kaptakan, dia, dia bukan manusia, dia adalah iblis perempuan mengintip sampai di sini, hati Choh Liu Hiang pun diliputi perasaan heran dan tertarik akan persoalan ini. Siapakah perempuan di atas lukisan itu? Apapula sangkut prautnya dengan Sim Sankoh? Kedatangannya semula hendak menyelidiki berita suhengnya Coye Ucin, memangnya kenapa pula tanpa kenal jerih payah mencari seorang pelukis Rudin yang sudah tua renta ini dan dengan mengancam menanyakan asal-usul perempuan di atas gambar lukisan itu? Memangnya perempuan itu punya sangkut praut dengan suatu rahasia yang menyebabkan Coye Ucin dan lain-lainnya menghilang. Kini si pelukis mengatakan tidak mengenal perempuan itu setelah berselang 20 tahun kemudian. Kenapa kelihatannya dia amat menakutinya? Apa benar dia seorang iblis perempuan? Iblis perempuan terdengar Sim Sankoh menjengek hidung. Perempuan secantik ini mana bisa dikatakan iblis perempuan tidak salah, memang dia teramat cantik. Selama hidupku betapa banyak perempuan cantik yang pernah kulihat, namun tiada seorang pun yang bisa dibandingkan dengan dia. Kecantikan orang lain paling-paling bikin pandanganmu kabur, namun kecantikannya bisa membuat kau gila, sehingga kau rela mengorbankan segala milikmu termasuk jiwa ragamu sendiri. Tidak banyak yang kau harapkan, cukup untuk dapat melihat senyum tawanya belaka, walaupun dia sedang melukiskan betapa cantiknya Seng Bidadari, namun suaranya kedengaran semer dan bergetar ketakutan, seolah-olah memang sering terjadi banyak korban yang ingin melihat senyum tawanya saja. Diam-diam Chow Liu yang menghela nafas, pikirnya, kalau terlalu ayu memang ada kalanya bisa berubah menakutkan, namun selama hidupku ini kenapa belum pernah aku berjumpa dengan perempuan cantik yang bisa membuat hatiku takut. Sementara itu terdengar San Hakbo sedang menutur lebih lanjut, waktu aku melihatnya, sudah tentu aku pun amat kaget dan merasa lemah sekujur badanku berhadapan dengan kecantikannya. Waktu itu aku belum berupa buruk seperti sekarang, kalau tidak mau dikata sebagai pemuda ganteng cakap, pernah beberapa gadis terkena penyakit rindu oleh karena aku, namun aku anggap hal itu seperti sepele saja. Tapi dia, dihadapannya, seolah-olah berubah menjadi budaknya, ingin rasanya ku persembahkan segala milikku kepadanya. Sim Sankoh mengangkat alis, katanya, apa benar di dunia ini ada perempuan secantik itu orang yang belum pernah melihat rupanya, memang sukar mempercayainya. Lukisan itu, aku yakin karyaku ini cukup bernilai, namun mana aku mampu melimpahkan mimik wajahnya nan asli memabukan setiap orang yang melihatnya, tindak tanduknya, boleh dikata aku hanya bisa melukis seperseribu dari segala kesempurnaan dirinya, dia mencarimu hanya untuk supaya kau lukis ya. Setelah bertemu aku, lantas dia minta supaya dibuatkan empat lembar lukisan dirinya. Aku menghabiskan waktu tiga bulan lamanya. Ku peras segala daya cipta, keringat, keahlian ku, akhirnya berhasil dengan sukses. Mendadak terkulung senyuman bangga di ujung mulutnya, katanya kalem, Dalam tiga bulan ini setiap hari setiap saat aku berhadapan dengan dia, tiga bulan ini sungguh merupakan hari-hari bahagia selama hayatku, tapi tiga bulan kemudian dia, sampai di sini, senyuman di ujung mulutnya tiba-tiba sirna, romen mukanya kembali mengunjuk rasa takut yang tak terperikan. Kembali sekujur badannya gemetar dan berkeringat dingin. Tak tahan tertawa simsan koh, tiga bulan kemudian bagaimana tiga, tiga bulan kemudian, malam setelah aku menyelesaikan keempat lembar lukisan itu, dia menyiapkan meja perjamuan. Dia sendiri yang melayani aku makan minum sehingga serasa arwahku terbang ke awang-awang. Karena dicekok arak terus-menerus, memangnya kondisi badanku sudah teramat lelah setelah memeras keringat selama tiga bulan, beberapa cangkir saja aku lantas jatuh mabuk. Waktu aku siuman, baru aku tahu, dia, dia, kalau menjing di lehernya naik turun menelan ludah, sepatah demi sepatah kata-katanya keluar dari tenggorokannya yang tersendak, ternyata kedua biji mataku sudah diakorek keluar dengan kekerasan, mendengar sampai di sini, Sim Sankoh di dalam rumah dan coh liuh yang di luar sana sama berjingkrak kaget. Lama kemudian Sim Sankoh baru menarik napas panjang, katanya, kenapa dia berbuat demi Tiansan Hakboh tertawa rawan, sahutnya, karena aku pernah melukis dirinya, dia tidak suka aku melukis bagi perempuan lain lagi, biasanya Sim Sankoh sering berlaku kejam membunuh orang tanpa berkesip, tapi begitu mendengar kekejaman perempuan yang telengas ini, tapak tangannya sampai berkeringat, gumamnya, iblis perempuan, memang dia betul iblis perempuan, sudah kukatakan dia adalah iblis perempuan. Siapapun yang memilikinya, pasti akan mengalami bencana. Nona, kau, untuk apa kau cari dia? Gambar lukisan ini, kira bagaimana pula bisa terjatuh ke tanganmu? Gambar lukisan ini adalah milik Toa Suhengku, C.O.Y.U. Chin, sahut Sim Sankoh. Bersinar biji matu coh liuh yang, batinnya, ternyata tebakanku tidak meleset, perempuan itu ternyata ada hubungannya dengan C.O.Y.U. Chin, kalau demikian, kenapa tidak kau tanyakan asal-usulnya kepada Suhengmu? Tanya San Hakboh. Toa Suhengku sudah menghilang, menghilang, sebelum menghilang dulu sudah tentu pernah ku tanyakan, namun dia tidak mau menjelaskan, kalau dia tidak mau menjelaskan, kenapa kau ingin tahu? kata Sim Sankoh penasaran, selama hidupnya Toa Suheng tidak mau menikah lantaran perempuan ini. Kebahagiaan hidup Suhengku boleh dikata terkubur oleh perempuan ini. Setiap waktu, setiap saat, ia selalu merindukannya sehingga lupa makan tidak bisa tidur. Sehari-hari selalu dalam keadaan linglung dan suka mengigau. Selama sepuluh tahun tak pernah kehidupannya berubah. Namun dia sebaliknya tidak pernah menunjukkan perhatiannya kepada Suhengku, apa yang dia berikan kepada Suhengku melulu penderitaan dan kesengsaraan belaka, kau hendak menemui dia demi kebaikan Toa Suhengmu. Ia ujar Sim Sankoh kertak gigi dengan penuh kebencian. Aku membencinya kau membencinya lantaran kau sendiri pun mencintai Suhengmu. Kalau bukan lantaran dia, mungkin kau sudah menjadi bini Toa Suhengmu, benar tidak laki-laki tua yang tidak punya mata ini ternyata dapat menembusi relung hati orang lain. Sim Sankoh serasa ditusuk jarum. Dengan lemas ia jatuh terduduk, namun lekas ia bangkit kembali, katanya dengan suara ringan, aku mencarinya ada sebab lainnya pula, sebab apa suatu malam Toa Suheng pernah menerima sepucuk surat. Lalu dia termenung menghadap gambar lukisan ini sampai pagi tanpa tidur. Hari kedua, pagi-pagi benar dia lantas keluar pintu dan tak pernah kembali lagi, tak pernah kembali sejak keluar pintu ya, oleh karena itu kupikir menghilangnya Toa Suheng pasti ada sangkut pautnya dengan perempuan ini. Bukan mustahil surat itu adalah buah permainannya. Jikalau bisa menemukan dia, mungkin aku bisa menemukan Toa Suheng pula, lama San Hak Boh berdiam diri, lalu katanya pelan-pelan, aku tahu namanya adalah Chuling Siok, nama Chuling Siok tidak membawa pengaruh apa-apa bagi Sim San Koh, namun amat mengejutkan bagi Chuliu Hiyang yang mengintip di luar jendela. Tiba-tiba dia teringat pada surat yang dia baka dalam buntalan Tiang Ing Chu tempoh hari, bukankah tanda tangan penulis surat itu adalah Ling Siok juga? Jadi surat cinta itu ternyata bukan ditujukan kepada Tiang Ing Chu, tapi ditujukan kepada Ling Ciucu. Setelah Ling Ciucu menghilang, seperti pula Sim San Koh, Tiang Ing Chu menaruh curiga kepada penulis surat itu dan ingin mencari jejaknya pula. Karena kesimpulannya ini, tanpa ragu-ragu, cepat Chuliu Hiyang menyelingap masuk lewat jendela. Serasa kabur pandangan Sim San Koh, tahu-tahu di dalam bilik raut itu sudah bertambah seseorang di hadapannya. Dengan kaget ia mundur mepet ke dinding, bentaknya bengis, siapa kau Chuliu Hiyang tersenyum simpul sambil mengawasi muka orang, ujarnya, Nona tidak perlu kaget. Seperti kedatangan Nona, Chai Haap pun sedang menyelidiki jejak Chiu Hu Jin, Chiu Ling Siok itu, senyumannya sungguh mengandung tenaga gaib sehingga orang merasa tenteram, terutama kekuatan yang dapat meredakan kekuatiran hati perempuan. Ternyata Sim San Koh mulai tenang, tanyanya, untuk apa kau mencari dia dua kali lirikannya kemudian, segala kewaspadaan terhadap Chau Liuhi yang sudah sirna tak berbekas, namun kedua biji matanya malah membelalak besar. Chau Liuhi yang tahu tatapan mata orang tidak lebih hanya ingin memperlihatkan keindahan matanya saja, jadi tiada rasa gusar atau kekhawatiran. Maka dengan tersendat-sendat, sengaja ia berkata, karena Chai Haid dengan Chiu Ling Siok juga, sampai di sini ia sudah melihat jelas gambar lukisan yang dibeber di atas meja. Seketika mulutnya seperti disumbat, seketika ia berdiri menjublek. Perempuan dalam lukisan ini alis matanya terang bersinar, sungguh seraut wajah Nan Ayu, molek laksana hidup, memang bidadari di antara manusia, gambar perempuan ini mirip benar dengan gambar yang pernah dilihatnya di kamar sebunjian tempoh hari. Kamar yang sederhana itu hanya diisi selembar gambar lukisan perempuan ini, terang betapa rindu dan mendalam kenangannya kepada perempuan ini, sampai sekarang dia hidup sebatang kera, tentunya karena perempuan ini pula. Sebaliknya Ling Ciucu terima menjadi orang beribadah lantaran dia pula. Sampai detik ini Chow Liu Hi yang sudah tahu ada tiga laki-laki terpincut-pincut sampai lupa daratan dan terima hidup sebatang kera, tidak kawin selama hidup, mereka adalah sebunjian, Coye Ucin dan Ling Ciucu. Kau kenal di atanya Sim San Koh menatapnya. Aku tidak mengenalnya, untung tidak kenal, San Hak Boh berkata, Aku tak peduli siapa kalian, kalian sama-sama hendak mencari tahu jejaknya. Apa yang ku ketahui sudah ku terangkan, bolehlah kalian pergi, di mana dia sekarang tanya Sim San Koh. Sejak malam itu, aku tidak pernah melihatnya lagi, atau boleh dikatakan aku tidak pernah mendengar suaranya lagi, kau hanya memberi tahu namanya saja, apa sih gunanya ujar Sim San Koh penasaran. Apalagi yang ku ketahui memang cuma sebanyak itu saja, tiba-tiba Coye Ucin yang menyeletuk, katamu kau pernah menggambar empat lembar lukisannya ya, empat lembar, apa kau tahu kenapa dia minta kau melukis empat lembar waktu itu? Aku pun heran. Orang lain cukup minta satu lembar saja, kenapa dia sendiri minta empat lembar? Waktu aku sudah menyelesaikan gambar ketiga, akhirnya tak tertahan ku tanyakan kepadanya, adakah dia memberi tahu kepadamu cepat? Coye Ucin yang bertanya. Dia memberi tahu kepadaku, karena dia hendak memberikan keempat lembar lukisan itu kepada empat orang laki-laki. Dengan keempat laki-laki itu pernah terjadi, cinta asmara dan saat itu terpaksa dia harus putus hubungan dengan mereka, dia mencari pelukis ternama sepertimu ini, maksudnya supaya kecantikannya kau lukiskan di atas kertas ini, lalu masing-masing ia bagikan kepada empat laki-laki itu. Dengan demikian, meski ia putus hubungan dengan mereka, mereka toh tidak akan melupakan dirinya. Ingin dia membuat keempat laki-laki itu menderita dan merasa rindu setiap kali melihat gambar lukisannya itu, demikian ujar Coye Leeu Hyang. Perempuan kejam. Maksud tujuannya memang terlaksana. Setiap kali Suhengku mengawasi lukisan ini, hatinya menderita serasa seperti diiris-iris sembilu. Tiba pada titik persoalannya sekarang, kenapa dia harus putuskan hubungannya dengan mereka ujar Coye Leeu Hyang. Kalau seorang perempuan tanpa kenal kasihan dan tega hati memutuskan hubungannya dengan laki-laki pujaannya, biasanya hanya satu sebab saja, sebab apa tanya Coye Leeu Hyang. Yaitu dia hendak menikah dengan laki-laki lain, laki-laki yang lebih tampan, lebih baik dari keempat laki-laki itu, benar, isi hati perempuan hanya bisa dirabah dan diselami oleh perempuan, laki-laki yang mengawininya itu, kalau tidak memegang kekuasaan besar, pasti memiliki ilmu silat tinggi, atau mungkin mempunyai kekayaan harta yang tak ternilai banyaknya, Sim Sankoh tersenyum mengawasi Coye Leeu Hyang, lalu menambahkan, tentunya mungkin pula laki-laki itu seperti kau yang punya senyuman manis yang menarik sanubari setiap perempuan. Nona sekarang pun tergerak dan tertarik merah jengah muka Sim Sankoh, namun matanya menatap lekat-lekat, katanya sambil tertawa genit, untung tidak banyak laki-laki seperti kau dalam dunia ini, harta karun pun belum tentu dipandang oleh dia, maka laki-laki yang mengawininya itu pastilah tokoh buling yang punya kedudukan tinggi dan nama besar. Asal kita bisa menemukan siapakah laki-laki itu, tentu dapat menemukan dia, bagus, persoalan ini memang makin menyempit, namun kaum persilatan di Kangowo entah berapa banyak tokoh-tokoh kosan. Menurut pemandanganku, lebih baik Nona serahkan gambar lukisan ini kepadaku, tunggu saja di rumah. Setelah aku berhasil mendapat berita yang nyata, pasti akan ku beri kabar kepada Nona, dengan pandangan genit Sim Sankoh melangkah maju menjatuhkan diri di atas badan orang, katanya sambil menatapnya, kenapa aku harus menyerahkan kepadamu? Kenapa aku harus percaya kepadamu berputar biji matu Chow Liu Hyang? Tiba-tiba ia membisiki beberapa patah kata di pinggir pelinga orang. Seketika berubah air muka Sim Sankoh, kaki tersurut dua langkah, serunya gemetar, jadi kau, kau, setan jahat ini, membalikan tubuh seperti orang kesurupan setan, segera ia angkat langkah seribu. Pelan-pelan Chow Liu Hyang menghela nafas lega. Segera ia gulung gambar lukisan itu, lalu ia berdiri di depan meja. Tanpa berkedip ia mengawasi San Hakbo. Tatapan matanya yang tajam seolah-olah terasakan juga oleh San Hakbo yang buta ini. Dengan kurang tenteram, ia menggerakkan badan di atas kursi, akhirnya ia berkata, kenapa kau tidak segera berlalu aku sedang menunggu. Menunggu apa menunggu keterangan yang masih kau rahasiakan mengenai si, dia itu, sesaat San Hakbo terlongong, katanya sambil menghela nafas, urusan apapun takkan bisa mengelabui mu, ya aku tahu kau pasti membencinya, namun kau tidak suka ada orang yang mencelakai dia. Tapi kalau kau tidak mau membeber terus terang apa saja yang kau ketahui mengenai dirinya, mungkin dia benar-benar bakal dibunuh orang, kenapa serusan Hakbo kuatir dan berubah romen mukanya. Keempat laki-laki yang menerima gambar lukisan itu sekarang sudah mati semua, sudah mati. Bagaimana bisa mati walau sekarang aku belum tahu seluk-beluk kematian mereka, namun aku sudah tahu mereka sama-sama pernah menerima sepucuk surat dari Ciu Ling Siok dan akhirnya menemui ajalnya secara misterius setelah keluar pintu, kau, maksudmu Ciu Ling Siok yang mencelakai jiwa mereka. Kalau Ciu Ling Siok ingin mereka menderita sakit rindu seumur hidupnya, tentu takkan mencelakai jiwa mereka. Suratnya itu mungkin lantaran dia menghadapi sesuatu kesukaran, minta mereka lekas datang membantu kesulitannya, benar, bila seorang perempuan menghadapi kesukaran, yang diingatnya tentulah laki-laki yang paling baik kepada dirinya, dan hanya orang-orang itu pula yang berkorban dan suka berjuang setia bagi kepentingannya, namun keempat orang itu sudah menemui ajalnya. Orang yang mencabut jiwa mereka, beruntun mencabut jiwa orang lain pula, tujuannya hanyalah untuk menutupi rahasia hubungannya dengan keempat orang itu, berusaha supaya aku tidak melibatkan diri dalam persoalan rahasia ini. Dari sini dapatlah disimpulkan, kesukaran yang dihadapi pasti belum tertanggulangi, bukan mustahil sekarang dia dalam bahaya, kalau toh persoalan ini begini berbahaya, kenapa kau harus melibatkan diri dalam petualangan ini? Memangnya kau ingin menolong dia kalau aku tidak tahu di mana sekarang dia berada, bagaimana bisa menolongnya Sanhak Boh menekpekur sesaat lamanya, katanya pelan-pelan, tadi kalian lupa menanyakan sesuatu kepadaku, soal apa kau lupa bertanya kepadaku di tempat mana aku menggambar lukisannya, betul, soal ini pun tentu ada hubungannya, di mali keluar kota terdapat sebuah hoi. Eh, disanalah aku membuat lukisan itu. Pemimpin biara itu adalah Syok Simtaisu, kenalan kentalnya. Tentunya dia tahu di mana sekarang si dia berada, masih ada lagi tanya Chok Liu Hiang. Sanhak Boh tertunduk tidak bersuara lagi. Chok Liu Hiang menggulung gambar itu, terus tinggal pergi. Tapi mendadak ia berputar pula dan katanya, walau Mete sudah buta, namun hati tidak buta. Dengan hati sebagai Mete, memangnya kau tidak bisa melukis lagi. Sanheng, cobalah kau berpikir dengan cermat, harap jagalah dirimu baik-baik, sekilas Sanhak Boh melengat, seketika alis dan biji matanya yang kosong bergerak-gerak, serunya keras, terima kasih akan petunjukmu, harap tanya siapakah nama besarmu waktu itu Chok Liu Hiang sudah pergi jauh. Di tempat gelap di luar jendela, tiba-tiba terdengar jawaban dingin seseorang, dia si Chok, bernama Liu Hiang, waktu Chok Liu Hiang tiba di bawah bukit, dilihatnya sebuah kereta berendah hitam berhenti di depan sana. Kereta tunggangan yang paling umum di kota Kilam untuk menempuh perjalanan jauh dengan cepat. Dirinya memang tidak leluasa mengembangkan ginkang, maka Chok Liu Hiang mendekat dan bertanya, apa kereta ini sedang menunggu orang kusir kereta bermuka bundar, sahutnya sambil berseritawa, memang sedang menunggumu, ayolah berangkat tahukah kau ada sebuah OEM di luar kota tepat bila kau mencari diriku untuk mengantarmu ke sana. Kemarin baru saja aku mengantar bini sembah yang ke sana. Silakan naik kereta, tanggung tidak akan kesasar, kereta berjalan dengan cepat, di dalam kereta Chok Liu Hiang mulai putar otak memikirkan kembali persoalan ini, kini persoalan sudah dibikin ringkas dan kuncinya terletak pada, apakah dia bisa menemukan jejak Chiu Ling Chok saja? Yang diketahuinya sekarang tidak lebih hanyalah bahwa sebunjian, C.O.Y.U. Chin, Ling Chiu Chul dan Chabok Hab sama keluar pintu lantaran surat undangan Chiu Ling Chok. Tapi kenapa Chiu Ling Chok mengundang mereka? Apa benar hendak meminta bantuan mereka? Perempuan seperti dia itu, kesulitan apa pula yang dia hadapi sehingga harus meminta bantuan orang untuk mengatasinya? Bersambung ke jelit 5.